Intro Assalamualaikum semuanya Di video kali ini aku bikin es mangga muda ya Ini bahan-bahannya aku pakai gula kemudian garam Kemudian mangga aku pakai mangga mana lagi Ini kita kupas dulu ya mangganya Jadi minuman ini bisa sebagai takjil ya Nanti sore waktu kita berbuka puasa Kita kupas sampai bersih Ini aku buka satu lagi ya Kita kupas satu lagi Ini sesudah kita cuci Nanti kita parut ya Ini kita siapkan parutan Dan nanti kita parut dulu mangga mudanya Jadi dengan diparut seperti ini rasanya lebih enak ya mangganya Ini sudah penuh kemudian kita beri garam Kita taburi garam secukupnya Kemudian kita aduk-aduk Setelah garamnya tercampur Nanti bisa kita bilas dengan air bersih ya Ini kita bilas lagi dengan air bersih Air matang ya Fungsinya kita bilas lagi Biar larutan garamnya hilang ya Ini aku bilas lagi sekali lagi Setelah itu kita tiriskan dulu ya Ini kita siapkan air Kemudian kita masukkan gula ya Kita rebus sebentar sampai gulanya larut Ini kita aduk-aduk sampai gulanya larut Ini kita aduk-aduk sampai gulanya larut Setelah mendidih Nanti kita diamkan dulu sampai dingin ya Ini bantannya sudah siap untuk bikin es mangga muda ya Kalau kita siapkan gelas Aku pakai 3 gelas Kita tuang mangga muda yang sudah kita parut tadi ya Untuk mangga mudanya dikira-kira sesuai keinginan ya Setelah itu nanti kita beri kuah dari rebusan air gula yang sudah kita dinginkan tadi Ini kita tuang rebusan air gula dulu Setelah itu bisa dikasih dengan es batu ya Ini aku kasih es batu ya Biar seger nanti Kalau punya sirup bisa juga ditambah dengan sirup ya Ini aku ada sirup rasa jeruk Nanti kita tuang dengan sirup Ini akan lebih enak ya Terima kasih telah menonton! Ini sangat segar sekali nanti buat berbuka puasa ya Bunda dan sahabatku semua terima kasih sudah melihat video ini Semoga video ini bermanfaat ya Bikin minuman segar es mangga muda Terima kasih Selamat mencoba Assalamualaikum Assalamualaikum Salam sehat selalu Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!